Halo guys dan selamat datang di episode nomor 11 dari The Journey yang ada di FIFA 18 alias The Journey Hunter Returns Jadi sekarang kita bakal bertanding melawan Sporting Kansas City pada pertandingan di babak seni final wilayah barat dari MLS Dimana kita bakal bermain 2 lag melawan mereka dan kita bakal memainkan 2 match pada video kali ini Dan buat yang belum tau, semalam itu gue nge-upload episode nomor 10 dari The Journey Jadi kalau kalian belum nonton, kalau kalian kelewatan, kalian bisa lihat videonya di channel gue Atau nanti gue bakal taruh di description ataupun di card youtube yang ada di pojok kanan atas Jadi buat yang kelewatan, gue saranin kalian pause dulu video ini Kalian tonton dulu episode nomor 10, nanti kalau udah kelar, baru kalian kembali ke video ini Jadi sekarang kita bakal langsung aja untuk, apa ya, kita bakal, itu dulu deh, kita bakal ganti-ganti dulu penampilan alias hunter Kita bakal ganti, apa ya, enak ya, gue juga gak tau nih enaknya kita ganti apa Gue pengen ganti, gue pengen ganti sepatu deh Kita pake sepatu yang mana ya Jangan deh, gue sepatu pengen pake yang ini aja Gue pengen pake yang adidas, nemesis yang versi alias hunter at least buat video kali ini Terus gue pengen nambahin, gue pengen nambahin ini sih sebenernya, gue pengen nambahin Gue pengen nambahin boxing tape kayak Jamie Vardy atau kayak Dean Ambrose Jadi keren, liat deh, tuh Gue gak tau apa, gue suka banget kalo ada pemain bola atau orang yang pake boxing tape Tapi menurut gue jadi lebih keren aja Terus buat right wrist-nya, gue bakal pake white bracelet Supaya nyambung sama seragamnya Los Angeles Terus untuk appearance, kita udah bisa unlock satu rambut lagi kayaknya Yaitu yang dreadlock, gue jurnanya gue gak suka sama rambut ini Sumpah, aneh banget Terus kita juga udah unlock yang foxhawk Ini juga jelek banget, jadi kita bakal, bakal tetep, bakal apa, stay pake rambut yang ini aja Yang udah kita unlock dengan sulapa ya Kemudian, ee, life arm udah apalagi nih Life arm ada plan, ini jelek aja deh Kayaknya gue bakal tetep pake yang ini aja, yang octopus Dan terakhir, baju Eee, kita bakal coba untuk bikin Alex Hunter pake jaket aja kali ya Ini bagus sih, ini kayak jaket yang gue punya, jaket warna hijau kayak gini Kita bakal bikin Alex pake jaket Eee, ini aja kali nih, adidas Keren jaketnya Terus, celananya Kita pake celana warna merah Aduh, jelek banget Eee Celananya enak sih, hitam sih, kalo gue bilang Dah, gini aja Untuk cutscene di video kali ini, seandainya emang ada cutscene Jadi sekarang, kita bakal langsung aja untuk advance Yang kita bakal lihat, apakah kita bakal main atau latihan Ternyata kita disuruh latihan untuk ngambil intermediate penalties Dan juga, apa tadi, advance freaks kalo gak salah Jadi kita bener-bener dilatih untuk ngambil set piece Karena kalo kalian inget Eee, Alex Hunter sempet gagal bikin penalty di beberapa video sebelumnya Ya, kita bakal ngambil intermediate penalty dan juga ngambil advance freaks Jadi, kita bakal langsung aja untuk mulai latihannya Dan gue sengaja bakal, bakal, bakal memainkan semua latihan di chapter keempat ini Karena ada salah satu objektifnya Dimana kita diminta untuk memainkan seluruh latihan kita Kalo kita pengen nge-unlock sebuah reward Jadi kita bakal, aduh gak ada panahnya Oh, ada Jadi kita bakal langsung aja untuk mainin penaltinya Please, ah, nyampe dong Yes Musuh kawat penaltinya kalo ada panahnya Jadi lebih enak, jadi lebih gampang Mempermudah hidup Nah, masalahnya ntar nih kalo, kalo udah food champion nih Penaltinya gak ada panah Aduh, ketinggian Penaltinya gak ada panahnya, itu yang nanti masih bakal susah Jadi selama ada panahnya, selama ada panahnya Dan diperbolehkan pake panah Kita bakal manfaatin hal tersebut Aduh, jelek buat latihannya Please go in, Hunter Yes Apalagi yang terakhir ini Aduh, ketinggian nih kayaknya deh Please dapet Yes, dapet nilai A Misal saya terakhir sebelum waktunya abis Kita dapet nilai A Jadi kita gak, gak perlu ngulang latihannya Sekarang kita bakal latihan Advanced Free Kick Gue gak tau nih, apakah Alex Hunter bisa ngambil tenang bebas Karena setelah gue tuh Hunter, Attribute Free Kick-nya gak begitu bagus Soalnya gue gak, gak pernah upgrade Gak pernah apa, gak pernah update Ataupun ningkatin tendangan bebasan Alex Hunter Dan Hunter berhasil bikin goal pertama Dari latihan kali ini, lumayan Not too bad Goal Wah, tiang lagi, sayang banget Kita bakal coba tendang ke kolong bawah nih Enak banget Dis, goal Cakep sih, pojok banget bawah Keeper-nya sampe gak bisa apa Gak bisa nangkep Please, nyampe Goal Wah, anjir, kena pagar yang tengah Wah, ini sekarang pagi gerak double nih Makin susah, dua kali lebih sulit Goal Uh, tiang doang lah nih Nah, ini sedikit lebih mudah nih Kayak tendangan bebas biasa Goal Aduh, tiang terus tendangan gue udah Amit amit Tendang kemana nih? Goal in, please, Hunter Uh, mantap tendangan bebas ya Oh, gak tau kenapa Kalau tendangan bebas di latihan tuh sama di aslinya tuh beda banget deh Kalau kalian perhatiin Ah Tendang bebas pas aslinya tuh gak segampang ini Lebih inconsistent Goal in Aduh Hunter, please Wah, mantap Ayo, dua peluang lagi Kita mesti goal in Kalau mau dapet nilai A Hunter Yes, aduh, belum Mesti satu lagi nih Satu tendangan lagi Dan kemungkinan kita dapet nilai A Yes, dapet A Let's go Di salah satu terakhir Lumayan Dapet latihan yang bagus untuk set piece Dan kita bakal lihat apakah ada stats yang meningkat dari hasil latihan kali ini Kita bisa ningkatin, apa nih Akurasi tendangan bebas Long shot dan juga curve Jadi lumayan Dan kita bakal langsung ke advance Dan kita bakal masuk ke match pertama Melawan Sporting Kansas City pada pertandingan di video kali ini So, here we are The playoffs are real Two legs That means making our home advantage count today Concede an away goal and it could cost us So, stay disciplined And get the crowd behind us Momentum is everything Hard work and belief have taken us this far But now, focus Attention to detail They become just as important One lapse in concentration and all of your hard work counts for nothing Si se puede Okay, jadi dia pertandingan pertama di video kali ini Kita sebentar lagi bakal bertanding melawan Sporting Kansas City pada leg pertama dari babak semifinal wilayah barat untuk MLS musim ini Dan kita untungnya punya apa ya Punya Punya home advantage di mana kita bakal memainkan leg kedua di kandang kita Jadi sebisa mungkin kita harus bisa dapat hasil yang bagus di pertandingan pertama Supaya ntar di leg kedua di kandang kita Kita bisa Apa ya Punya tugas yang lebih mudah Dan gak Gak bikin Gak kasih mereka peluang untuk Tolos Semua baku berikutnya Dan kita bakal kembali berdua sama Zardes di depan Jadi semoga aja Kombinasi antara Zardes dan Hunter bisa kembali bikin Hele Galaxy Reiki menangan Dan Hunter Gua berharap sih Hunter bisa melanjutkan performa dia Karena kalo kalian belum tau Di match sebelumnya itu Hunter bikin hat-trick Pas kita lawan FC Dallas Jadi semoga aja Hunter bisa kembali tampil bagus pada match kali ini Dan bisa membawa LA meraih kemenangan Gua gak tau siapa dia pemain di tim Sporting Casey Yang gua tau cuma ada Zuzi Bessler Opara Nih Opara larinya kenceng banget sumpah Opara sama Zuzi tuh larinya kenceng banget Ada Benny Philhaber Terus yang di depan gua kurang tau siapa dia Tapi yang jelas Hopefully Hunter Bisa membawa LA meraih kemenangan Dan bisa membawa mereka Melaju ke babak semifinal Eh Melaju ke babak final wilayah barat Pada MLS musim ini Let's go Oh iya dan juga kita punya target buat bikin 5 gol di Ehm Playoff kali ini Dan gua bakal mencoba Untuk Ngebikin Hunter Bikin 5 gol Supaya kita bisa mencapai objektif yang diminta sama EA Untuk Chapter keempat dari The Journey ini Untung ngasar closing ya Atas Zardes Kasi ke Alex Hunter Ke Dos Santos Balikin ke Hunter lagi Cakep banget Ayo Hunter Ketengah Zardes golin Yes Alex Hunter Berhasil ngasih asis untuk gol pertama yang dibuat sama Giasi Zardes Goal kill sih Ini orang bener-bener Apa Setelah Hunter masuk Dia bener-bener on fire banget sih Hele Setelah gue tau Zardes di-release sekarang mainnya gak begitu bagus deh Tapi disini Semenjak Hunter masuk Dia langsung Goal kill mainnya Gua gak tau nih Udah berapa lagi golong dibuat sama Zardes Tapi yang jelas Hunter udah sering banget Ngasih asis untuk golong dibuat sama Zardes yang rambutnya cukup unik menurut gua Di tengahnya pirang Tapi sampingnya Gak di chat Ayo Hunter Kasih ke late gate Crossing Sendul Alessandrini Yes Let's go Roman Alessandrini Berhasil bikin gol kedua Untuk LA Galaxy gak lama Setelah Kita Bikin gol pertama Jadi ini lumayan nih Kita dapet Start yang bagus Kita bisa bikin 2 gol Di awal-awal pertandingan kali ini Dan Untuk gol kedua ini Hunter gak kasih kontribusi apa-apa sih Dia cuma ngasih operan ke late gate Late gate ngasih crossing ke Alessandrini yang ada di Sebenernya sebenernya lemah loh itu Gak Gak bogus-bogus banget Senendelannya tapi Gak tau kenapa masuk Dan orang yang jagain di depan gawangnya Casey gak ngapa-ngapain Zardes Kasih ke Hunter Zardes lagi Tunggu Hunter masuk Cakep Hunter Golin kotak 2 kali Ah Kotak 2 kali Biasanya gol di tendangan kayak gitu Tapi ini angle kurang pas sih Gak senek Kalo angle biasa yang Jadi gol Tendang kotak 2 kali Oke dan itu dia Hal of the game Di match pertama Kita sementarnya Menggul dengan skor 2-0 Lewat gol yang dibuat Sama Zardes Dan juga Alessandri ini Sejak ini Hunter memang lumayan bagus Hunter sudah bisa bikin 1 assist Jadi Ntar di babak kedua Ntar di babak kedua Kita tinggal berusaha untuk mempertahankan skor Dan Mencoba untuk Mencoba untuk Ngasih Alessander Goal pada match Di video kali ini Jadi sekarang Kita bakal Langsung aja Untuk masuk ke Babak kedua Dan kita bakal lihat Gimana LA Galaxy Mengakhiri pertandingan pertama Di video kali ini Zardes Kasi ke Alessandri Alessandri Ini ke bawah Ada Mr. Alex Hunter Lari Hunter Kalahin Opare Aduh Opare Emang terlalu kuat Buat Alex Hunter Ini Opare Itu salah satu bag yang Lumayan bagus Di Ultimate Team Dia lari kenceng banget Dia udah terkenal Semenjak FIFA berapa Ya Opare Gue Lupa aja Tapi yang jelas Dia udah termasuk Muka lama Sebagai Back Tengah yang Overpower Dan bagus Di Ultimate Team Aduh Tati Tati Defense Yang bener Wah kenceng banget larinya Si Gersho ini Fandang gak bisa ngejar Oh jatoh Ya Penalti lagi Itu gak penalti Apaan gitu doang Jatoh Mid-mid Leto Iba bad badannya Asli dah Tapi si Si Fandang udah Kalah lari sih Sama si Gersho Ini Luset dan Dihentiin Kita Ayo dan kita Dipanggil sama pelatih Kita diminta Untuk dapatin nilai 6,8 Kita diminta Untuk bikin satu gol Dan kita diminta Untuk memenangkan pertandingan Jadi kita Mesti bikin gol Kalau kita pengen Memosan pelatih Dan Ditepis Sama keeper gue Let's go Keren Kita bisa mencapai target Sama pelatih kita Ini keren Sih Basti aku Suka banget Liat Tebak Tebak Dia mau ngapain Asik Push Apaloh Gila Degit di tengah-tengah match Gak lupa fitness Jadi Anjir Jadi keren banget sih Zardes drag back ke belakang Situ dia ngasih bola Ke Hunter Yang langsung aja Ngejebol Gawang Sporting Casey Dan bikin gol ketiga Pada match Kalau ada sekaligus Mempermudah Jalan kita Pas setar kita main Lair kedua nanti Di kandang kita Jawab Pedro Kasih ke Hunter Kali kiri Vinesh Yes It's just too easy My man Let's go Alex Hunter Dengan saya berhasil khasnya Berhasil bikin gol keempat Untuk LA Galaxy Pada pertandingan Di video kali ini Nice banget operan back heal Dari Givan Indosankos Dan keepernya sih Wah ngacau nih Keeper di FIFA tuh Mesti di Buff lagi nih Eh bukan di buff apa ya Iya di buff Sekarang Masih terlalu culen Jadi gampang Bikin gol eh Dan ini dia penampilan Batu Arca-Alcanter Dengan boxing tape Ala Dina Ambrose I like it I like it so much Oke dan itu dia Akhir terputar yang pertama Di video kali ini Kita berhasil Tampil dengan Nunggu banget Dimana kita bisa Mengalahkan Sporting Casey Dengan score 4-0 Di kandang mereka Dan dengan hasil ini Kita punya keunggulan Agregat sebentar 4-0 Yang bikin Nanti lag kedua Di kandang kita Bakal jauh lebih mudah Karena kita udah punya Empat Way goal Terus kita juga berhasil Mencapai target yang diminta Sama pelatih Kita diminta Dapatkan 6,8 Kita dapat 9,5 Bikin satu goal Kita bisa Naukan hal tersebut Dan terakhir kita Bisa Memenangkan pertandingan Dengan score 4-0 Jadi itu adalah hasil yang bagus Sekarang kita bakal Langsung aja untuk liat Match rewards Yang didapat sama Alex Hunter Setelah pertandingan kali ini Kita bakal liat Kita dapat gaji berapa Dapat bonus berapa Selamat menikmati L.A. Galaxy Alex Hunter Alex, Your goals today Really made a difference How are you feeling Right now Having made such an impact On the game I was so happy To give our amazing fans Something to cheer about They've had to put up With a lot this season But they've stuck with us Through thick and thin So I'm dedicating these goals To them Appreciate you taking the time Alex Oke Kita ada mulanya Gue bakal coba Untuk mulai ngejawab Sedangkan sedikit Terbilur rendah hati deh Supaya Dapet Apa ya Unlockable Buat Maximum Cool Apa Haircut Maximum cool personality Biar dapet Haircut baru Terus kita dapet bonus Dapet bonus Karena bikin 2 goal Itu juga bisa Dengkatin transfer value kita Dan kemudian Kita bisa Wah kira kita dapet Itu juga dapet Apa 80 overall Kita punya 2 attribute Yang bisa kita pake Gue bakal coba untuk Ningkatin apa ya Strength Atau Steckle Gue bakal ningkatin ini deh Strength aja Biar Hunter bisa Naikin strengthnya Jadi 80 Ya Kita bakal pake Untuk strength Dan kita bisa Ningkatin physical kita Jadi 74 Lumayan 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 apa Lumayan berguna lah Buat Nanti Kedepannya Terus Sekarang kita bakal Advance Dan kita bakal Lihat apakah ada Cuts in atau enggak Dari Menu Kita bakal langsung Kita bakal langsung Advance lagi Oh enggak Kita bakal langsung Untuk latihan Dan gue gak tau nih Latihannya tadi apa Dribbling gauntlet apa tadi Kalau gak salah Gue belum pernah pahinin sih Let's push it Let's push it A little close control Is on the menu For training today My friends Oke Kita ada minta untuk Latihan dribbling gauntlet Dan juga Dribbling scenarius Gue Dribblingnya belum pernah Latian kali ini Dan kita bakal liat Apakah Ini sulit atau enggak Oi Start Ayo Start Ngapain nih Hah Ini suruh ngapain Dribbling biasa doang Ini Begini Begini Terus Set Set Eh Anjir Diputernya Anjir Ini kesini 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 Bawah Aish Aus keluar Jangan Jangan lari deh Ya sepet A Lumayan Kita bakal langsung Continue aja lah Terus Yang kedua adalah Dribbling scenarius Advance through Different dribbling scenarius To dance Shoot to goal Oke Let's go Let's go Aduh Disuruh Ngelatin orang lagi Gue gak bisa deh Kalau disuruh Apa Buy one kayak gini Hahaha Dikolongin Mamam lah Cakep Go in hunter Let's go Nice one Eh eh Salah 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 pintu gue Nah gini Terus Eh Ini jelek nih Latihan ini jelek nih Gak yakin gue dapet nilai bagus Dari sini Cakep Go in Cakep Let's go Gini 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 Nah Go in hunter Thank you very much Nice Nice Hampir Yes Dapet A Udah aman kita Yang terakhir Yang terakhir kita diminta One on one Nah Gak gala Relate ya Jadi kita bakal langsung Gak continue Dan kita bakal lihat Apakah hunter Ada Atribut yang bertambah Kita bakal langsung Lihat Ada naik gak Kita cuma bisa Nikatin agility Jadi 77 Lumayan Not too bad Kita bakal langsung Gak advance Dan kita bakal Langsung masuk Ke match kedua Kayanya Dan kita bakal Langsung masuk Ke match kedua Melawan Sporting Casey Dan sekarang Kita bakal Bermain Di Kandang kita Yaitu Di step up Step up center Gua bakal Coba buat ganti Ganti waktu Bisa gak sih Gak bisa ya Soalnya jam 4 sore tuh Main sore-sore Gak enak banget Keliatan ya Keliatannya silo Kalo main jam 4 sore tuh Gak Gak belum udah gue Pokoknya tuh Main tuh enak tuh malem sih Kalo gue bilang Waktunya Dan kita bakal Jadi starter Kayak biasa Kita bakal main Di depan Zardes Terus Di belakang ada Rowe Ada Eslicol Ada Van Dam Ada Stairs Ada Van Anhold Ada Sandrini Jones Ada Santos Dan juga Letgate Dan di depan Ada Zardes Sama Hunter Dan ya Sekarang Kita bakal Main lag kedua Dan kita udah punya Keunggulan agriter top 0 Jadi semoga aja Kita gak ngacau mainnya Dan kita bisa At least Dapat hasil imbang Dan bisa melaju ke Babak final Wilayah Barat Untuk MLS Playoff musim ini Let's go Nah Ini dia Match kedua Yang bakal kita mainkan Di video kali ini Oh gak Ternyata Jam pas hari Masih terang Di judul main lah Enggak gitu buruk Salah tuh ada tuh Cuaca yang Bener-bener Bikin pusing Gelap banget Apa gelap enggak Terang enggak Dan kita bakal Kembali main Lawan Sporting Casey Untuk video kali ini Karena ini adalah Tandingannya Dua lag Kita punya keunggulan 4-0 Dimana Alex Hunter Berhasil bikin Dua goal Dan juga satu asis Di match sebelumnya Dan semoga aja Hunter bisa kembali Menampilkan Performa terbaik dia Untuk lag Dua kalah Yang walaupun Kita udah unggul Jauh banget Secara agregat Dan ini dia Hunter Players to watch Bikin lima goal Dari tiga Tandingan terakhir Jadi lumayan lah Hunter Bener-bener on fire banget Selama dia main Di Los Angeles Galaxy Dan ya Gue bakal berusaha Untuk kembali Bikin Hunter Mencetak goal Dan membawa LA Dapet Kemenangan Pada lag kedua Kali ini Nice Cakep Asandri ini Kasih ke Zardes Cakep banget Golin Yah Tiang Ribon ambil Yes Gola jelek sih Tapi ya Mudah mat lah Yang penting Zardes Berhasil Manfaatin Bola ribonnya Dan bikin gue pertama Untuk close-inus Galaxy Asli gue gak nyangkat Tendangannya kena tiang Yang pertama kali Salah biasanya Tendang kotak dua kali Biasanya selalu goal kan Jadi jarabat kena tiang Tapi untungnya Ball high mentala Kembali ke Zardes Dan Zardes dengan mudahnya Ngebole Gawang kosong Yang udah ditinggal Kepernya yang abis jatoh Pengen ngepis Tendangan dia yang pertama Buang Aduh gak kenal Tickle 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 Azardes Ke Hunter Kasih ke lead kit Di atas Hunter Kasih ke Alessandri nih Alessandri nih Mana Hunter Gak masuk-masuk Cakep Unhold Kasih ke Hunter Hunter Vidas lagi kiri Eh kasih ke kanan Yes Alex Hunter Berhasil Bikin goal kedua Eh goal kedua Bukin goal pertama Untuk dia Pada pertandingan Kedua Gila sih Terangkat bagus banget Dia pake Apa Outside Outside foot finish Loh Kita bakal lihat Reply Nih Set Pake outside foot Dan Berhasil Nyampe ke Top bin Yang gak bakal Cepis sama kipar manapun Tengahkan kayak gitu Bener-bener ke pojok Banget loh Yoi Yuk Zardes kasih ke Hunter Cakep banget Hunter Vidas Yoi Mister Alex Hunter Keren banget sih Ayo kita push up lagi Push up lagi Push up lagi Kayak bisa push up Push up Asik Hunter Hunter Bagus banget sih Pumpan segitiga Antara Jerman Jones Terus dia ngasih ke Zardes Terus Zardes ngasih ke Hunter Serta terakhir Dan nice finishing juga dari Hunter Pake Vines Yang jauh Yang harus ditepis sama keepernya Kansas City Oh oh Alex Andrini Cakep Hunter Zardes kasih ke Hunter Nice Hat-trick please Kotak dua kali goal Aduh kotak dua kali gak goal Aduh kotak dua kali gak gorengan Dia udah dikejar sama backnya Itu sih backnya Cantus itu sih Dikejar sama Kopara Anjir Gue juga kalo kejar Kopara Takut anjir Serem banget Kopara Bisa recovernya kenceng banget ya Dan bisa kasih Kasih apa ya Kasih tekanan ke Hunter Dan bikin tendangannya Hunter Nyasar Kasih ke Hunter Mekir nih Balakin lagi ke Hunter Ini peluang tak kebut Mungkin hat-trick Kena lebih berbat spin Vines Ah Tepis lagi tendangannya Di bentuknya terakhir Udah lah Habisin aja ref Udah bisa 90 juga Udah terlih kelar Kita Main Waktunya di pinggir Kasih ke Alessandrini Eh ya Sini loh Ini cara Ngabisin waktu Habis ref Ngabis-abis ref Nggak ditiup 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 Kasih ke Hunter Kasih ke Hunter Kasih ke Hunter tuh Shoot Nah Delag banget tendangannya Udah Habis Dan itu dia Akhir yang kedua Di video kali ini Dengan hasilnya Kita bakal berhasil Maju ke babak final Dari MLS Playoff Wilayah Barat Karena kita berhasil Mengalahkan Sporting Casey Dengan score Dengan score 3-0 Delag kedua Dan bikin Angregat Jadi 7-0 Karena kita bisa Menang Dengan score 4-0 Pada lag pertama Dan dengan hasilnya Ini hasil yang Lo main bagus Dan nanti Semoganya Di babak final Kita juga bisa Main bagus Kayak gini Pas kita Ntar Ngawan siapa ya Di final Gue gak tau Kita belum tau Siapa yang bakal Kita hadapi Di final Nanti Jadi sekarang Kita bakal Langsung aja Untuk advance Dan kita bakal Lihat Ada cuts Nanti Apa Langsung Lihat match Rewards Kita dapet nilai 9,4 Karena kita main Bagus Dengan bikin 2 goal Terus dapet bonus Starter 2600 dollar Plus Bikin 2 goal Dan bikin kita Dapet tambahan bonus Sebanyak 1000 dollar Terus Salah value Meningkat Jadi 17 juta Ini tinggi banget Itunya Nilai Tuffer kita 17 juta Berarti kalau Hunter mau dibeli orang Mereka harus nebus At least 17 juta Untuk Menantakan Hunter Jadi Kita Baru mencapai Kurang lebih Setengah Dari 80 overall Kita bakal Langsung aja advance Dan kita bakal Akhiri Video nya sampai Sini aja Jadi kita bakal Main di babak final MLS Playoff Dimana kita bakal Bertanding melawan Siapa tuh Vancouver Whitecaps Pada Babak final Wilayah Barat Untuk pertandingan Di video berikutnya Jadi Ya kayaknya Sampai sini aja Buat video kali ini Sekali lagi Thank you yang udah menonton Series 7 di gue Dari awal sampai sekarang Dan nanti Mungkin untuk video berikutnya Video 7 di berikutnya Gue bakal coba Untuk upload Besok Kayak biasa Oke Jadi Kayaknya Sampai sini aja Buat video kali ini Terima kasih udah nonton Dan sampai ketemu Di video berikutnya Yang mereka gue upload Besok Goodbye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax